Rema hari ini, Masmur 119 ayat ke-100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Cheryl sangat heran mendengar cerita Alicia tentang semua fitur canggih di handphone terbarunya. Meskipun mereka membeli handphone yang sama pada waktu dan tempat yang sama, tetapi Alicia sepertinya lebih memahami fitur-fitur tersebut. Cheryl bertanya-tanya, mengapa handphone milik Alicia terasa lebih canggih? Ternyata perbedaan itu berasal dari kesungguhan Alicia dalam mempelajari manual book handphonenya. Ia tidak hanya membaca, tetapi juga menonton video tutorial di Youtube yang menjelaskan setiap kecanggihan handphonenya. Sebaliknya, Cheryl cukup puas dengan kemampuan dasar handphonenya, bahkan belum pernah membaca manual booknya. Dalam kehidupan rohani, kita sering bertanya-tanya mengapa ada orang yang mengalami mujizat-mujizat spektakuler dari Tuhan, sementara kita tidak. Jawabannya terletak pada seberapa banyak kita berusaha mengenal Tuhan melalui pembacaan firmanya di Alkitab. Semakin kita membaca Alkitab, semakin dalam pengenalan kita terhadap Tuhan, dan semakin banyak mujizat serta anugrah yang akan kita alami di dalam hidup. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Prioritaskan waktu untuk lebih mengenal pribadi Tuhan melalui Alkitab. Bersyukur di gereja kita ada renungan firman Tuhan tiga kali sehari yang dapat memperlengkapi kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Percayalah, dengan tekun membaca Alkitab, kita akan mengalami Tuhan dengan lebih dalam dan mengalami segala keajaibannya. Sudahkah Anda memiliki komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari? Anugerah apa yang bisa Anda terima ketika Anda berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari? Komitmen apa yang akan Anda ambil dalam membaca Alkitab, supaya Anda bisa mengalami Tuhan lebih dalam lagi? Bapak, kami bersyukur sebab firman-Mu menuntun kami untuk mengenal pribadimu lebih dalam lagi. Kami percaya seiring pertumbuhan pengenalan kami akan Engkau, maka anugerah demi anugerah-Mu pun akan tetap dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetapi hanya yang tekun membaca Alkitab lah yang akan mengalami Tuhan lebih dalam.